Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, masih dalam pembahasan custom room di Poco S3 Pro, dan disini saya akan membahas custom room portingan dari OnePlus 8T, yaitu Oxygen OS. Jadi untuk ROM yang saya pakai saat ini masih berada di Android 11, dengan versi Oxygen OS berada di versi 11.0.11.11 KB05AA. Nah, pada ROM ini meskipun rilisnya di tanggal 11 April 2023, tapi untuk patch keamanannya masih menggunakan versi yang lama, karena masih berada di tanggal 1 Oktober 2021 dengan kernel bawaannya menggunakan kernel dari Perp. Lalu untuk cara pemasangan ROM ini, kemarin saya lupa untuk membuat videonya, jadi saya gak bisa share cara pemasangan custom roomnya. Tapi tenang aja, nanti saya akan kasih tau cara pemasangan custom roomnya ini bagi kalian yang belum tau cara memasang custom room ini. Jadi untuk sekarang, kita lanjut dulu ke pembahasan custom room Oxygen OS 11 ini. Jadi untuk Oxygen OS ini, saya gak bahas yang versi Android 13-nya, karena saya ingin mencoba ROM ini dengan nuansa khas OnePlus jaman dulu yang belum tercampuri dengan tampilan Color OS seperti yang sekarang. Karena untuk Oxygen OS yang sekarang ketika saya coba, rasanya gak seperti sedang memakai ROM Oxygen OS. Ya, meskipun saya akui, di versi yang terbaru Oxygen OS itu enak dilihat dengan tampilan yang lebih bagus. Sedangkan untuk tampilan yang dulu, tampilannya lebih ke stok Android dengan perubahan sedikit aja. Ya, seperti yang sedang saya pakai saat ini, tampilannya seperti tampilan stok Android 11, cuma disini sudah ada beberapa perubahan dan fitur yang ditambahkan pada Oxygen OS ini. Ya, meskipun fiturnya ini gak banyak, contohnya aja pada kustomisasi yang hanya menampilkan beberapa perubahan seperti perubahan tampilan widget jam khas Oxygen OS yang sudah tersedia cukup banyak. Kemudian pengaturan gaya icon yang sudah tersedia dengan dua pilihan, yaitu Oxygen OS dan Hydrogen OS. Ya, untuk Oxygen OS yang saya pakai ini adalah versi yang biasa, karena disini biasanya untuk Oxygen OS 11 itu suka ada edisi Cyberpunk. Tapi yang saya pakai ini bukan edisi Cyberpunk, makanya disini gak ada pilihan gaya icon Cyberpunk. Dan juga untuk Oxygen OS yang saya pakai saat ini, gak ada pilihan gaya PON. Yang biasanya untuk custom room Oxygen OS Android 11 itu selalu ada pilihan gaya PON. Tapi untuk yang saya pakai saat ini, gak ada pilihannya. Kemudian pada bagian tampilan juga sudah tersedia pilihan warna layar, terus pilihan refresh rate yang sudah tersedia 90Hz, dan juga pilihan resolusi layar yang tersedia dua pilihan, yaitu FHD+, dan QHD+. Tapi jika memakai pilihan QHD+, tampilannya ini akan jadi sangat besar. Meskipun disini kita sudah merubah gaya tampilan jadi kecil, ataupun merubah gaya DPI, untuk tampilannya ini tetap saja akan menjadi besar. Selain itu disini juga sudah tersedia menu ambient, yang menurut saya ini gak begitu penting. Apalagi kalau ada notifikasi disini untuk ambientnya jarang aktif, kecuali ambientnya ini diaktifkan sepanjang hari, yang pastinya dengan mengaktifkan fitur ini akan menambah penggunaan daya baterai jadi lebih boros. Terus selanjutnya ada perbedaan sedikit pada bagian keyboard, ya pada bagian keyboardnya ini akan menampilkan membulat pada bagian sudut di bagian pojok kiri dan kanan di bawah seperti ini. Terus pada ROM ini juga ada kekurangan, dan untuk kekurangannya itu disini gak include kamera bawaan, jadi gak ada aplikasi kamera satupun pas pertama kali kita menginstall custom ROM ini. Dan selain kekurangan disini juga masih tersedia bug, salah satunya pada bagian hotspot. Ya di bagian ini meskipun ada perangkat terhubung ke hotspot, tapi di keterangannya ini masih tidak ada perangkat yang terhubung. Tapi bug ini menurut saya tidak mengganggu, karena untuk hotspotnya ini masih bisa digunakan secara normal. Lalu bug selanjutnya tersedia pada bagian fingerprint, dan untuk bug di bagian fingerprint ini menurut saya wajar aja kalau mengalami bug, karena untuk OnePlus 8T itu menggunakan fingerprint di layar, sedangkan di Poco X3 Pro masih menggunakan fingerprint di samping. Jadi disini untuk fingerprintnya ini gak bisa dipakai. Terus untuk yang lainnya juga disini sudah ada game space, dan untuk fitur di dalamnya ini ada pengaturan optimisasi grafis, terus ada peningkatan jaringan internet, dan mistouch. Nah untuk mistouch ini bukan untuk meningkatkan touch saat main game, melainkan disini hanya untuk menghindari terkliknya notifikasi yang masuk saat ada notifikasi yang muncul ketika kita main game. Dan untuk beberapa fitur lainnya juga disini seperti ini saja. Lalu untuk fitur game space ketika main gamenya terlihat seperti ini. Kemudian untuk screen record bawaannya disini belum support merecord 90 atau 120 fps. Jadi disini hanya mentok 60 fps aja untuk fps tertingginya ketika kita merecord. Dan untuk performa ketika saya tes pada CPU throttling hasilnya kurang bagus. Disini saya tes sebentar aja dan hasilnya bisa dilihat disini karena throttling yang bisa terbilang parah. Begitupun untuk hasil dari antutu versi 9 ketika saya tes hasilnya kurang bagus. Karena skornya ini hanya mendapatkan skor di 521 ribuan. Ya skor ini menurut saya bisa dibilang standar untuk poco x3 pro. Kemudian untuk tes gamenya seperti biasa disini saat saya tes pada game PUBG dengan settingan smooth 90 fps gamenya mulus. Untuk fpsnya stabil cuma anehnya disini hanya mentok di 60 fps aja. Entah itu main sambil record atau tidak, untuk fpsnya ini masih sama stay di angka yang seperti kalian lihat di fps meter. Tapi fpsnya ini bener-bener stabil dan gamenya pun jarang frame drop. Kemudian untuk mobile legends pun sama ketika saya tes pada settingan grafik dan frame rate ultra. Untuk fpsnya masih sama mentok seperti pada game PUBG. Dan di game ini gameplaynya gak seperti pada game PUBG karena di mobile legends ini suka ada frame yang gak begitu parah banget. Tapi emang untuk frame dropnya ini cukup terasa dan cukup sering. Bukan cuma frame drop aja disini juga suka ada jaringan data tiba-tiba hilang yang mengakibatkan gameplaynya ini suka ada tulisan menghubungkan. Oke jadi itu saja untuk pembahasan pada ROM ini. Jadi untuk sekarang langsung saja lanjut ke cara pemasangan custom ROM ini. Dan untuk cara pemasangan ROM ini sama aja ketika kalian mau pasang dari MIUI atau AOSP ke Oxygen OS. Oke jadi untuk langkah pertama setelah kalian masuk recovery. Pastikan dulu untuk memori internalnya tidak ter-encrypsi atau masih terbaca. Selanjutnya langsung saja wipe pada bagian Delphic art case, case dan data. Kemudian swipe untuk menghapus. Dan disini saya tidak menghapusnya karena ini hanya contoh aja dan saya pun sudah berada pada ROM ini. Kemudian jika sudah menghapus langkah selanjutnya langsung saja install custom ROMnya. Dan tunggu proses pengislaannya ini sampai selesai. Jadi pada ROM ini gak perlu FW dan gak perlu install FW juga atau sistem RW. Kemudian jika sudah selesai terpasang jangan dulu reboot ke sistem. Jadi masuk lagi ke bagian wipe lalu format data. Kemudian ketikan yes dan langsung saja jika sudah selesai reboot ke sistem. Lalu tunggu proses HPnya ini sampai menyala. Dan sekali lagi disini saya kasih contoh saja cara pemasangan custom ROM ini. Jadi saya tidak menghapus dan menginstall karena saya sudah berada pada custom ROM ini. Dan ya hanya itu saja untuk pembahasan pada custom ROM Oksigen OS ini. Dan pada saat saya tadi tes performa atau game saya belum merubah kernel atau menambahkan modul apapun pada ROM ini. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.